10 Makanan Melawan Infeksi Atau Luka Secara Alami 10 Makanan Melawan Infeksi Atau Luka Secara Alami Kesehatan Adalah Kekayaan Pernyataan Ini Sangat Benar Jika Anda Mempertimbangkan Kenaikan Harga Obat, Biaya Dokter, Dan Biaya Operasi Untuk Membuat Diri Anda Sehat Dan Kaya, Satu Aspek Penting Yang Tidak Boleh Anda Lupakan Adalah Pola Makan Anda Diet Yang Terencana Dengan Baik Dapat Menjaga Tubuh Dan Pikiran Tetap Sehat Dalam Jangka Panjang Faktanya, Hipotrates Pernah Berkata, Biarkan Makanan Anda Menjadi Obat Anda, Dan Obat Anda Menjadi Makanan Anda Selalu Berikan Prioritas Pada Apa Yang Anda Makan Sebelum Tubuh Anda Menderita Tubuh Anda Bekerja Sangat Keras Untuk Terus Menerus Melawan Bakteri, Kuman, Dan Virus Yang Mungkin Anda Temui Dalam Banyak Cara Apakah Anda Menderita Serangan Flu Biasa, Semacam Infeksi Kulit Atau Sakit Perut, Mikroba Berbahaya Dapat Membahayakan Kekebalan Anda Dan Membuat Tubuh Anda Lebih Rentan Terhadap Masalah Kesehatan Tetapi Dengan Memilih Makanan Yang Tepat, Anda Dapat Membantu Tubuh Anda Mempertahankan Diri Dari Mikroba Berbahaya Dan Melawan Infeksi Secara Alami Ada Banyak Makanan Penangkal Penyakit Yang Harus Ada Di Dapur Setiap Orang Dan Dimakan Setiap Hari Atau Secara Teratur Berikut Adalah 10 Makanan Teratas Yang Benar-Benar Melawan Penyakit Dan Infeksi Secara Alami 1. Jahe Untuk Flu Perut Flu Perut adalah Pengalaman Yang Sangat Tidak Menyenangkan Karena Menyebabkan Berbagai Gejala Yang Meliputi Sakit Perut, Diare, Mual, Sakit Kepala, Nyari Tubuh, Kram Perut, Demam Ringan, Kelelahan Dan Muntah Seseorang Menderita Flu Perut Akibat Tertular Infeksi Virus Empat Virus Umum Yang Biasanya Menyebabkan Masalah Ini Adenovirus, Astrovirus, Calicivirus, Dan Rotavirus Untuk Mengobati Flu Perut, Jahe Sangat Efektif Karena Sifat Anti-Inflamasi Alaminya, Jahe Mengurangi Peradangan Di Saluran Pencernaan Selain Itu, Sebagai Antivirus Alami, Jahe Membantu Melawan Virus Penyebab Flu Minum Teh Jahe 2 Atau 3 Kali Sehari Untuk Membuat Teh, Parut 1 Inci Jahe Segar Dan Rebus Dalam Sekitar 1 Seper 2 Gelas Air Lalu Didihkan Selama 5 Hingga 10 Menit Saring, Tambahkan Madu Dan Air Jeruk Lemon Secukupnya, Lalu Diminum Anda Juga Bisa Mengunya Sepotong Kecil Jahe Segar Beberapa Kali Sehari Atau Minum Kapsul Jahe Setelah Berkonsultasi Dengan Dokter Anda 2. Bawang Putih Untuk Infeksi Candida Infeksi Candida Dapat Mempengaruhi Kulit, Mulut, Saluran Kemih, Dan Fagina Hal Ini Dapat Menyebabkan Sariawan, Infeksi Kulit Atau Infeksi Jamur Pada Wanita Tergantung Dimana Ada Pertumbuhan Berlebih Dari Ragi Infeksi Candida Dapat Menyebabkan Gejala Seperti Rasa Gatal Dan Kemerahan Yang Hebat Untuk Melawannya, Bawang Putih Sangat Efektif Ini Mengandung Beberapa Komponen Yang Membantu Melawan Pertumbuhan Berlebih Candida Dan Juga Melindungi Terhadap Infeksi Ragi Dan Jamur Ia Juga Memiliki Sifat Antibateri Dan Antibiotik Yang Memainkan Peran Penting Dalam Proses Pemulihan Untuk Infeksi Kulit, Oleskan Jus Bawang Putih Atau Minyak Pada Kulit Yang Terkena Selama 10 Menit Lalu Bilas Ulangi 2 Atau 3 Kali Sehari Saat Menangani Sariawan, Oleskan Pasta Bawang Putih Bawang Putih Cincang Pada Area Mulut Yang Terkena Sertakan Bawang Putih Mentah Segar Dalam Diet Anda Bahkan Anda Harus Mengunyah 2 Siung Bawang Putih Mentah Sehari Anda Dapat Memilih Untuk Mengonsumsi Suplemen Bawang Putih Rekomendasi Umum Adalah 600-900 Miligram Setiap Hari Tetapi Konsultasikan Dengan Dokter Anda Untuk Dosis Yang Tepat Untuk Anda 3. Lemon Untuk Sakit Tenggorokan Sakit Tenggorokan Adalah Masalah Yang Sangat Umum Dan Menyakitkan Infeksi Virus, Bakteri Atau Jamur Dapat Menyebabkan Sakit Tenggorokan Lemon Sangat Efektif Dalam Memberikan Bantuan Cepat Dari Sakit Tenggorokan Dan Gejala Yang Terkait Lemon Mengandung Dua Senyawa Yang Disebut Kumarin Dan Tetrazin Yang Keduanya Dapat Membantu Melawan Beberapa Patogen Selain Itu, Tingginya Tingkat Vitamin C Dalam Lemon Bertindak Sebagai Antioxidan Yang Melawan Radikal Bebas Penyebab Penyakit Dalam Tubuh Campur Jus Dari Setengah Lemon Dan Satu Sendok Eh Madu Kedalam Satu Cangkir Air Hangat Cicipi Perlahan Sepanjang Hari Anda Juga Bisa Berkumur Dengan Jus Lemon Segar Yang Diencerkan Dengan Air Hangat Dalam Jumlah Yang Sama 4. Yogurt Untuk Keputihan Keputihan, Keputihan Masalah Yang Sangat Umum Di Kalangan Wanita Mengacu Pada Keputihan Yang Mungkin Terjadi Di Antara Siklus Menstruasi Sementara Keputihan Sering Dikaitkan Dengan Perubahan Hormonal Dalam Tubuh Infeksi Vagina Juga Dapat Menyebabkan Masalah Ini Jika Dikaitkan Dengan Infeksi Vagina Keputihan Berwarna Kuning Atau Hijau Dan Disertai Bau Busu Untuk Keputihan, Yogurt Sangat Efektif Tapi Bukan Sembarang Yogurt Mereka Yang Memiliki Budaya Hidup Dan Aktif Yang Tercetak Pada Labelnya Efektif Kultur Hidup Membantu Menjaga Pertumbuhan Jamur Dengan Memproduksi Asam Latak Kultur Hidup Juga Membantu Meningkatkan Fungsi Sistem Kekebalan Anda Memungkinkannya Untuk Melawan Penyakit Dan Infeksi Dengan Lebih Baik Karena Yogurt Adalah Salah Satu Dari Sedikit Makanan Yang Mengandung Vitamin D Yogurt Lebih Merangsang Respon Imun Untuk Mengobati Keputihan Celukan Tampon Kedalam Yogurt Tawar Dan Masukkan Kedalam Pagina Selama 2 Jam Lakukan Ini 2 Kali Sehari Juga Makan 2 Sampai 3 Cangkir Yogurt Tawar Setiap Hari Sampai Infeksi Hilang Sepenuhnya 5. Cabai Rawit Untuk Infeksi Sinus Infeksi Sinus Biasanya Terjadi Karena Virus Yang Menyebabkan Pembengkakan Dan Peradangan Pada Sinus Jenis Infeksi Ini Sering Dipicu Oleh Pilek Dan Menyebabkan Penumpukan Lendir Sehingga Menghalangi Sinus Infeksi Ini Dapat Menyebabkan Banyak Ketidaknyamanan Termasuk Gejala Seperti Sakit Kepala Nyeri Wajah Nyeri Atau Tekanan, Hidung Tersumbat, Sakit Tenggorokan, Batuk, Dan Demam Untuk Meredakan Gejala Infeksi Sinus Cabai Rawit Sangat Efektif Ini Membantu Membuka Dan Mengeringkan Sinus Juga Meningkatkan Kekebalan Mengurangi Pembengkakan Dan Peradangan Dan Meningkatkan Sirkulasi Campurkan 1 Sendok Teh Cabai Rawit Dalam Secangkir Air Panas Anda Juga Bisa Merendam Beberapa Irisan Jahe Dalam Air Panas Untuk Menambah Keefektifan Larutan Minumlah 2 Atau 3 Kali Sehari Sebagai Alternatif Anda Bisa Makan Campuran 1 Sendok Teh Masing-Masing Cabai Rawit Dan Madu Beberapa Kali Sehari 6. Cranberry Untuk Infeksi Saluran Kemih Infeksi Saluran Kemih YSK Terjadi Ketika Kandung Kemih Dan Saluran Keluarnya Terinfeksi Oleh Bakteri Mengatasi YSK Memang Tidak Mudah Karena Menyebabkan Sering Ingin Buang Air Kecil Sulit Buang Air Kecil Rasa Panas Saat Buang Air Kecil Perubahan Warna Urin Sakit Perut Demam Mual dan Muntah Ketika Datang Untuk Mengobati YSK Cranberry Sangat Membantu Buah Beri Ini Mengandung Sifat Penghambat Bakteri Yang Dapat Membantu Melawan Penyebab Infeksi Sehingga Mencegah Infeksi Berulang Senyawa Tertentu Dalam Kranberry Mencegah Bakteri Mencapai Dinding Kuretra Dan Menyebabkan YSK Minum 2 Atau 3 Gelas Jus Kranberry Setiap Hari Untuk Mengobati Infeksi Saluran Kemih Jika Anda Tidak Menyukai Rasa Kranberry Anda Dapat Mencampur Jus Dengan Jus Apel Dan Meminumnya 7. Jus Bawang Untuk Infeksi Telinga Infeksi Telinga Bisa Sangat Menyakitkan Dan Seringkali Disebabkan Oleh Bakteri Atau Virus Di Telinga Tengah Selain Rasa Sakit Di Telinga Tanda Dan Gejala Laring Dari Infeksi Telinga Termasuk Menarik-Narik Telinga Sulit Tidur Sakit Kepala Respons Yang Buruk Terhadap Suara Demam Tinggi Dan Keluarnya Cairan Dari Telinga Untuk Mengobati Infeksi Telinga Di Rumah Bawang Merah Sangat Efektif Sifat Antiseptik Dan Antibakteri Dalam Bawang Membantu Mengatasi Masalah Tersebut Potong Bawang Kecil Dan Masukkan Kedalam Mangku Microwave Selama Beberapa Detik Diarkan Dingin Lalu Saring Jus Bawang Dan Encerkan Dengan Sedikit Air Taruh 2 Atau 3 Tetes Jus Di Telinga Yang Terinfeksi Tunggu 5 Menit Lalu Putar Kepala Anda Untuk Membiarkannya Mengalir Keluar Dari Telinga Anda Lakukan 2 Kali Sehari 8. Minyak Kelapa Untuk Sariawan Oral Sariawan Mulut Sejenis Infeksi Jamur Yang Berkembang Di Dalam Mulut Anda Menyebabkan Lesi Putih Krem Yang Muncul Di Lidah Atau Pipi Bagian Dalam Sariawan Dapat Menyebabkan Kemerahan Nyeri Perasaan Seperti Kapas Kesulitan Menelan Dan Kehilangan Rasa Minyak Kelapa Dapat Membantu Melawan Infeksi Mulut Ini Mengandung Asam Lemak Rantai Menengah Yang Disebut Asam Laurat Yang Memberi Minyak Kelapa Sifat Anti Jamur Dan Antibakteri Asam Lemak Rantai Menengah Dapat Menonaktifkan Dragi Yang Menyebabkan Sariawan Ini Juga Membantu Menghilangkan Dragi Dan Mengurangi Ketidaknyamanan Yang Terkait Dengan Sariawan Oleskan Minyak Kelapa Extra Virgin Pada Area Mulut Bagian Dalam Dan Lidah Menggunakan Kapas 2 Atau 3 Kali Sehari Cobalah Menarik Minyak Setiap Pagi Dengan Perut Kosong Masukkan 1 Sendok Makan Minyak Kelapa Extra Virgin Kedalam Mulut Anda Dan Kumur-kumur Selama 10 Menit Lalu Keluarkan Bilas Mulut Anda Dengan Air Hangat Dan Gosok Gigi Seperti Biasa 9 Madu Untuk Infeksi Saluran Pernafasan Atas Infeksi Saluran Pernafasan Atas Ispa Adalah Infeksi Menular Pada Hidung Tenggorokan Sinus Faring Atau Laring Paling Sering Uri Bersifat Virus Dan Menyebar Dengan Cepat Dari Satu Orang Ke Orang Lain Namun Dalam Beberapa Kasus Bisa Disebabkan Oleh Bakteri Atau Jamur Mengatasi Uri Tidak Mudah Karena Menyebabkan Gejala Seperti Pilek Hidung Tersumbat Post Nasal Drip Batu Sakit Tenggorokan Sakit Kepala Nyari Otot Dan Kesulitan Bernapas Anda Dapat Menggunakan Madu Untuk Mengobati Infeksi Saluran Pernafasan Atas Jumlah Nutisi Dan Enzim Yang Tinggi Dalam Madu Membantu Melawan Virus Penyebab Uri Madu Juga Efektif Membunuh Jenis Bakteri Tertentu Tambahkan 1 Sendok Makan Madu Mentah Kedalam Segelas Air Hangat Campurkan Sendok Teh Bubuk Kayu Manis Minumlah Secara Perlahan 2 Kali Sehari Perhatian Jangan Berikan Madu Pada Anak Di Bawah Usia 1 Tahun 10. Teh Hitam Untuk Konjuntivitis Konjuntivitis Umumnya Dikenal Sebagai Mata Merah Muda Adalah Kondisi Mata Yang Mengganggu Dan Tidak Nyaman Yang Dapat Disebabkan Oleh Bakteri Virus Atau Alergi Ini Menyebabkan Gejala Seperti Kemerahan Gatal Peradangan Probek Dan Sensasi Benda Asing Atau Terbakar Di Mata Terlepas Dari Apakah Mata Merah Disebabkan Oleh Infeksi Bakteri Atau Virus Penyakit Ini Sangat Menular Dan Perlu Dikendalikan Dengan Cepat Teh Hitam Sangat Bagus Untuk Mengobati Mata Merah Tanin Di Dalamnya Membantu Mengurangi Rasa Gatal Dan Peradangan Juga Bioflavonoid Yang Berbeda Dalam Teh Hitam Memerangi Infeksi Virus Dan Bakteri Siapkan Secangkir Teh Menggunakan 2 Kantong Teh Hitam Keluarkan Kantong Teh Dan Masukkan Kedalam Kulkas Selama 30 Menit Kemudian Letakkan Teh Celup Yang Sudah Dingin Dan Lembab Di Mata Anda Selama Sekitar 10 Menit Lakukan Ini Beberapa Kali Sehari Pilihan Lainnya Adalah Dengan Menggunakan Larutan Teh Hitam Yang Lemah Sebagai Obat Pencuci Mata 2 Atau 3 Kali Sehari Sebelum Dilanjutkan Alangkah Baiknya Anda Subscribe Dulu Channel Kami Dan Aktifkan Lonceng Notifikasi Agar Kami Semangat Memberikan Informasi Kepada Anda Selanjutnya Anda Akan Mendapat Video Informasi Terupdate Dari Channel Kami Tetap Bersama Kami Demikian Tadi Kita Telah Membahas Tentang 10 Makanan Melawan Infeksi Atau Luka Secara Alami Mudah-mudahan Bermanfaat Terima Kasih